Intro Halo Sobat GM, bagaimana kabar Anda? Pastinya sehat selalu ya Masih bersama Anin yang akan mengupas tuntas fakta dan berita terbaru mengenai dunia militer yang ada di seluruh dunia So pastikan kalian tetap stay tune terus di youtube channel Garuda Muda Dan jangan lupa klik like, subscribe, serta aktifkan notificationnya Biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Garuda Muda Satelit Republik Indonesia 1 atau Satria 1 berhasil diluncurkan pada hari Senin 19 Juni 2023 pagi tadi Benko, Paul Hukam sekaligus PLT, Menkom Info, Mahfud MD bersyukur kelancaran peluncuran tersebut Satria 1 lepas landas di Cape Canaveral, Florida, Amerika Serikat Satelit dibawa roket Falcon 9 milik Space Egg dan meluncur pada minggu pukul 18.21 waktu setempat Atau 05.21 waktu Indonesia Barat pagi tadi Mahfud menjelaskan, Satria 1 bertugas untuk akses internet bisa dirasakan merata di seluruh wilayah Khususnya pada layanan publik yang ada di daerah tertinggal, terdepan dan terpencil Satria 1 merupakan satelit multifungsi dengan kapasitas 150 Gbps Satelit memiliki berat 4,6 ton dengan tinggi 6,5 meter Satria 1 juga belum bisa langsung digunakan sebab membutuhkan waktu 145 hari sejak pemisahan satelit dari peluncurnya Satelit akan melakukan sejumlah tes hingga airnya siap beroperasi Yang diperkirakan minggu keempat Desember mendatang Dalam keterangannya saat live streaming tadi pagi, Space Egg menjelaskan misi hari ini menandakan total peluncuran ke-240 hingga sekarang dan ke-41 pada tahun ini Mahfud juga kembali menyinggung kabar Satria 1 yang tidak bisa beroperasi karena adanya kasus dugaan korupsi BTS 4G Menurutnya dua hal tersebut merupakan proyek yang berbeda dan tidak ada hubungannya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!